Hari ini kita akan saling berbagi pengalaman ngeklaim garansi. Udah pernah belum? Yang spesial dari hari ini, sharing pengalaman untuk klaim garansi ini bukan hanya pengalaman saya pribadi, tapi lebih banyak pengalaman kamu sih sebenernya. Di hari minggu kemarin saya udah ngelempar polling dan udah ada form untuk surveinya juga. Terima kasih banyak buat yang udah ikut berpartisipasi. Jadi ceritanya saat video ini dibuat, ini udah ada seribu orang lebih yang mengikuti votingnya. Terus dari seribu tadi, ini kan pertanyaannya ada dua nih, pernah atau nggak pernah? Itu yang 40% itu pernah, dan yang 60% tidak pernah ngeklaim garansi. Nah dari yang pernah, 40% tadi berarti sekitar 400an orang lebih, itu ada sekitar 144 orang yang sudah mengikuti survei ini. Angkanya masih bisa bertambah sih ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau kasih terima kasih dulu sekali lagi buat yang udah ikutan berpartisipasi. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih, saya udah pilih satu orang yang ya beruntung sih. Karena ini saya pilihnya random juga. Jadi ini ada satu yang sudah ngobrol sedikit sama saya nih ya. Jadi dia cerita tentang pengalaman dia ngeklaim garansi GPU. Namanya adalah Ngelmutech. Dan waktu saya buka, ternyata dia juga udah punya channel bre. Ini ada 497 subscriber, udah ada beberapa video juga. Terima kasih, Mas Ngelmutech. Ini kamu dapat hadiah dari Teka Tips. Ini tidak di-sponsori oleh siapapun. Buat yang lainnya, tenang aja. Kamu tetap bakal kebagian, tapi nanti di survey dan polling berikutnya. Nah, ya kita kembali langsung aja ke masalah yang akan kita bahas hari ini. Tentang klaim garansi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, masalah klaim garansi, saya pengen kasih apa ya, semacam disclaimer dulu. Bahwa di sini posisi saya adalah sebagai user. Sama seperti kamu. Saya bukan pejual, saya nggak punya toko, saya juga bukan orang distributor, nggak punya kerabat atau saudara di sana. Jadi dari sejak awal dulu, sampai saya sekarang memulai YouTube ini, ya saya memposisikan diri sebagai user. Dan kalau kamu tanya segala sesuatu tentang distributor, jujur aja, saya nggak paham, bre. Jadi kalau kamu nanya brand ini distributornya mana, ya beberapa saya tahu, tapi saya nggak sampai tahu semuanya. Bahkan kalau disebutin satu distributor itu pegang brand apa aja, ya saya nggak hafal, bre. Jadi kurang lebih yang saya tahu, itu ya sama aja seperti yang kamu tahu. Yang kamu pernah alami, sama. Saya juga gitu. Saya bisa tahu ada banyak itu karena memang saya udah selama bertahun-tahun, punya banyak pengalaman, ngeklaim garansi, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan di sini kita akan bahas bareng-bareng, bre. Oh iya, ada satu lagi yang belum kamu tahu. Jadi kalau kamu tahu nama distributor ya, ada NJT, DTG, WPG, BTC, ETC, DLL, DSB, YTH, dan segala macemnya itu, iya, mereka pegang satu brand. Tapi ternyata, saya dapat informasi bahwa satu brand itu tidak selamanya akan ada di distributor itu. Bisa aja nanti dia pindah distributor atau dipecah. Jadi satu brand dipegang oleh dua distributor yang berbeda. Atau bahkan ada juga brand yang akhirnya keluar dari Indonesia. Jadi kamu udah beli barangnya, tadinya ada distributornya, tapi begitu rusak, ternyata distributornya udah nggak pegang. Itu memang pernah kejadian seperti itu. Jadi gimana solusinya? Ya mau nggak mau, kamu harus konsultasi sama bekas distributornya tadi. Nah, dan untuk masalah klaim garansi nanti, ini kamu sebagai user, saya bilang saya sebagai user, itu beneran. Jadi kalau saya ngirim barang untuk klaim garansi, itu saya nggak menggunakan nama Tekentip. Jadi pakai nama pribadi, nomor telepon pribadi, alamat rumah pribadi, dan email pribadi, pokoknya nggak saya share ke siapapun lah ya. Kecuali barangnya adalah barang sampel yang dikirim sama distributor, dikirim sama brand, ke sini untuk dites, untuk direview gitu ya. Dan kalau sampai barangnya rusak, yaudah, saya bukan klaim ke distributor, tapi klaim ke yang ngirim siapa. Saya bilang ini barang lo kok, bermasalah nih, pukar dong. Nah, seperti itu. Jadi, intinya adalah, posisi kamu dan saya di sini adalah sama. Jadi kalau saya cerita nanti, tentang pengalaman saya yang klaim garansi, posisinya adalah sama, kita sama-sama user, bre. RTX 1490, gaming GPU terkencang saat ini. Dan Asus ROG adalah yang paling cakep. Tapi bentar lagi, bakal ada yang jauh lebih cakep. Di atasnya ROG, bre. Asus ROG Matrix GeForce RTX 1490 Platinum 24GB GDDR6X. GPU pertama di dunia yang menggunakan Liquid Metal Thermal Compound dengan 360 mm all-in-one cooler untuk bisa mencapai GPU boost clock tertinggi. Tunggu tanggal mainnya. Nah, sekarang langsung kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Mayoritas ternyata menjawab kurang dari 5 kali. 84% ini ya. Terus yang udah lebih dari 10 kali, hanya 6%. 8 orang doang, bre. Jadi di sini, kayaknya cocok nih. Obrolannya adalah obrolan sesama user. Karena biasanya kalau user itu kan memang nggak terlalu banyak pernah klaim garansi. Bahkan saya, yang udah lebih dari 10 kali pun, masih termasuk user. Karena 10 kali tadi adalah akumulasi selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, kita langsung lupa ke pertanyaan kedua. Cara klaim garansi mana yang pernah kamu lakukan? Dan di sini, sepertinya hampir seimbang nih. Antara ngeklaim lewat toko di mana kamu beli barangnya, terus datang langsung ke kantor distributornya, atau kirim lewat kurir ke distributornya. Nah, dan ini adalah memang 3 cara yang paling umum dan paling gampang dilakukan. Sedangkan yang lainnya, yang berapa persen tadi, itu ternyata ada beberapa yang jawab lewat service center. Atau, ini ada juga yang lewat mana tuh? Tadi saya sempat baca. Lewat authorized distributor. Oh, authorized dealer. Itu juga adalah cara yang sah. Jadi, kadang kalau kamu lewat toko, itu juga nggak langsung diarahkan, dibantuin sama mereka. kadang langsung sama tokonya disuruh ke distributor. Bahkan setelah saya sampai ke distributor, itu pernah juga langsung diarahkan ke service center. Pokoknya yang manapun itu, selama caranya adalah resmi, berarti semuanya bisa kamu lakukan. Nah, cuma di sini ada satu yang menarik, ada yang share pengalamannya. Jadi, dia datang langsung ke distributor sama kirim lewat kurir. Udah pernah dilakukan. Dan pengalamannya adalah ngeklaim ke DTG. Jadi, ini dia ngeklaim Corsair AX 1200i yang ternyata mau diganti pakai 1000i. Dan dia nggak mau, akhirnya opsi berikutnya adalah upgrade ke 1600i dengan nambah pastinya ya. Dan ini adalah opsi yang sering juga ditawarkan ke kita. Terakhir, saya ngeklaim GPU ASUS 3060 Ti dan itu akhirnya karena stoknya udah habis, opsinya adalah nambah. Eh, bukan nambah. Di upgrade ke 3070. Tapi karena secara kelasnya itu beda, jadi yang awalnya ROG, yang kedua adalah dual, akhirnya saya nggak nambah, bre. Jadi, secara tampilan saya dapat yang di bawahnya, tapi secara performance saya dapat di atasnya. Not bad lah ya. Termasuk di sini, si mas anonim ini, dia juga ngeklaim SSD Corsair dan prosesnya cepat. Semuanya by WhatsApp. Begitu udah fix, kirim barang, bawa barang ke distributor langsung, tunggu sebentar, langsung dapat barang ganti baru. Nah, ini perlu kamu resapi dengan benar nih. Bahwa tadi, wah nggak ada namanya ya, anonim semua ya. Jadi di sini tadi ceritanya dia ngeklaim Corsair AX 1200i. Ini adalah salah satu power supply terbaik yang dimiliki oleh Corsair. Dan di sini, dia bisa rusak juga bre. Artinya, di saat kita ngobrolin tentang barang yang ini aja, awet yang itu aja lebih bagus, itu sebenarnya tidak ada acuan mutlak. Bahwa barang semahal apapun, tetap akan ada kemungkinan rusaknya. Bahkan, kalau kamu mau lihat apa sih itu garansi, ya garansi itu adalah sebenarnya pernyataan resmi dari pabrik bahwa barang gue bisa rusak. Tapi gue jamin, nanti gue ganti yang baru. Itu dia. Dan semakin panjang garansi yang diberikan oleh pabrikan, berarti mereka semakin pede dengan produk yang mereka buat. Ya, berarti garansi 1 tahun sama 5 tahun sama 10 tahun itu yang 10 tahun itu kemungkinan rusaknya adalah yang paling kecil. Saking pedenya si pabrik dengan barang buatannya sampai berani menjamin 10 tahun bakal diganti. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apa ini ya? Cara mana yang menurut kamu paling efektif untuk melakukan klaim garansi? Di sini tidak mendominasi sih tapi hampir separoh bilang bahwa datang langsung ke distributor adalah cara yang paling efektif. Berikutnya didukung dengan kirim ke distributor juga lumayan efektif. Jadi kalau di total ini hampir berapa? Hampir 60-an persen ya. Sedangkan yang 32% bilang bahwa lewat toko adalah cara yang lebih efektif. Ya, nanti saya jelasin. Kalau lewat toko sebenarnya tidak se-efektif itu. Nah, sekarang kita coba lihat untuk jawaban lain. Ada yang cerita sesuatu nggak ya? Oh, itu ada satu. Nih, kita baca ya. Beberapa distributor prosedur klaim garansinya agak ribet. TNC klausulnya banyak banget jadi kayak asuransi aja terlalu banyak hal yang dikecualikan jadi berasa ini barang nggak ada garansinya. Nah, salah satu yang dibenci adalah harus menyertakan kardus atau kemasan terus padahal nggak ada sangkut pautnya sama kerusakan barang padahal udah ada garansi serial number dan segala macemnya. Ini nanti saya bakal cerita juga memang ini adalah hal yang menyebalkan. Tapi semua perusahaan dari brand maupun dari distributor punya aturan dan mau nggak mau kita sebagai konsumen ya harus mengikuti aturan itu walaupun menyebalkan. Satu hal yang perlu kamu tahu tentang belanja di toko dan ngeklaim garansi ke toko. Jadi, belum tentu toko tempat kamu beli itu adalah toko yang langsung ngambil dari distributor. Bisa jadi dia adalah tangan ketiga atau tangan keempat. Artinya dari distributor masuk ke supplier utama dulu nih toko yang gedean terus habis itu ada toko-toko kecil yang ngambil dari dia terus kebetulan ada toko yang lebih kecil lagi ngambil dari toko yang kedua ini tadi. Jadi, rantainya udah semakin panjang. Jadi, kalau kamu mau ngurus garansi dan ternyata kamu ngambilnya dari toko yang tangan keempat itu prosesnya bisa cukup lama. Jadi, jangan buru-buru nyalahin brandnya jangan buru-buru nyalahin distributornya karena bisa aja rantainya ini yang udah terlalu panjang. Makanya, kalau bicara tentang efektivitas ya mau nggak mau straight langsung ke distributor memang adalah pilihan yang paling efektif sih. cuma tidak selalu bisa dilakukan sama semua orang dengan berbagai macam alasan pastinya. Termasuk, ada juga toko yang menjual barang tapi tidak melalui distributor lokal. Jadi, kalau di lapangan biasanya kita nyebutnya sebagai garansi internasional. Jadi, barangnya langsung diambil sama tokonya dari entah dari mana dia dapat tanpa lewat distributor. Jadi, begitu ada kerusakan klaimnya harus kirim ke luar negeri. Dan bisa sih kita lewat toko itu karena memang seharusnya dia bertanggung jawab. Tapi, kalau sampai tokonya ternyata agak bermasalah dan akhirnya klaim garansinya jadi agak tersendat ya itu dampaknya langsung ke kita gitu ya. Nah, biasanya barang-barang yang garansi internasional ini harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran yang ada di Indonesia pastinya. Jadi, kamu pertimbangkan benar-benar kalau ngelihat barang murah jangan langsung tergiur beli. Lihat dulu garansinya seperti apa. Karena kalau dari toko dia pasti bakal bilang bahwa ada garansi dan garansinya resmi. 3 tahunnya 3 tahun 1 tahunnya 1 tahun permasalahannya adalah ternyata garansinya harus dikirim ke luar negeri. Itu yang tidak mereka katakan ke kita. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak kamu ngalamin garansinya ditolak? Untungnya 83% bilang tidak pernah. Dan ini memang benar. Jadi, dalam kondisi normal walaupun sebenarnya ada kerusakan yang tidak di-cover garansi biasanya distributor dan juga brand tetap akan ngasih pengecolian. Ah ya, sudah lah, nggak apa-apa. diterima aja daripada ntar gue jadi viral dan jadi jelek namanya gitu kan. Nah, tapi ternyata ada 17% ada 17% yang bilang bahwa pernah kena tolak untuk klaim garansinya. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, belum ada yang nge-share karena kalau kamu pernah kamu akan langsung loncat ke pertanyaan berikutnya. Kalau pernah, alasan apa yang membuatnya ditolak? Di sini saya kasih beberapa opsi dari nggak ada nota pembelian, aksesoris nggak lengkap, human error, bukan barang resmi, masa garansi habis dan silahkan kamu isi sendiri apa yang menjadi alasan garansi kamu ditolak. Nah, di sini ternyata yang lain ini malah banyak nih. Coba kita lihat ya. Ini, sebenarnya nggak ditolak tapi perlu biaya tambahan 25% dari harga produk untuk bisa ganti baru. Katanya garansinya, masa garansi udah mepet. Nanti kita bahas sedikit. Terus dibawa lagi, ini nggak tahu karena garansi toko hanya 2 hari dan tidak ditulis di deskripsi, jadi terpaksa ke distributor. Nggak apa-apa sih, selama garansi resminya masih ada. Terus ada lagi, karena software jadi nggak bisa garansi, aksesoris tidak lengkap. Oh, ini aksesoris udah ada di pilihan ya. Tokonya nggak ngasih garansi buat barang yang dia jual. Ini juga harus kamu perhatikan. Jadi sebelum beli barang, pastikan status garansinya seperti apa. Karena beli barang walaupun baru, tetap ada kemungkinan rusak. Termasuk, ini satu lagi nih, pas di lokasi, kerusakan tidak terlalu kelihatan, jadi dianggap tidak bermasalah kasusnya monitor. Berarti kalau ini saya anggap bukan garansi resmi ya, jadi kamu beli second dengan seller second yang memang user dan nggak bisa ngasih garansi. Dan ini memang adalah salah satu minusnya kamu beli barang yang sudah tidak ada garansi resminya. Nah, sekarang kita kembali dulu nih ke bagian atas yang sebenarnya nggak ditolak, tapi perlu biaya tambahan sekitar 25% dari harga produknya supaya bisa dapat ganti baru. Karena alasannya garansinya udah hampir habis. Apakah benar begitu? Nah, ini yang menarik nih. Disuruh bayar 25% untuk bisa dapat tukar baru karena katanya garansinya udah mau habis. Ya, saya nggak bisa bilang apakah memang aturannya begitu atau dibuat-buat. Tapi yang pasti, kita sebagai konsumen dan saat kita mau ngeklaim garansi, itu kita sebenarnya harus tahu dulu nih aturan main klaim garansinya itu seperti apa. Jadi, persyaratannya itu biasanya ada banyak. Bahkan ada banyak poin, saya udah pernah bahas di video ini, jadi di situ saya bahas tentang apa yang menyebabkan garansi ditolak. Dimana ternyata pasalnya itu ada panjang banget dan sebenarnya kalau mau dijalankan semuanya, kemungkinannya kecil banget kita bisa ngeklaim garansi. Tapi untungnya, brand dan distributor nggak sesaklek itu. Nah, tinggal yang masalah kayak gini, apakah benar aturannya begitu atau memang dibuat-buat sama petugasnya. Dan itu, kamu nggak bisa protes kalau kamu nggak tahu aturan mainnya. Kalau udah dicek dan ternyata, oh iya sih, memang bener kayak gitu, ya sudah, mau gimana lagi. Tapi kalau ternyata aturannya nggak kayak gini, kamu nggak seharusnya bayar, silahkan protes, bre. Nah, untuk itu, kita langsung berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu pernah baca aturan main klaim garansi dan kamu ngerti kondisi apa yang membuat garansi ditolak? Di sini, untungnya, 74% bilang bahwa mereka sudah pernah membaca dan mengerti isinya. Oke, bagus sekali. Berarti, kalau diterima ataupun ditolak, kamu udah tahu alasannya dan nggak bakal terlalu ribut kali ya. Nah, ini tapi, ada sebagian, 15% bilang udah pernah baca tapi nggak ngerti isinya. Dan terakhir, 11% itu nggak pernah baca sama sekali. Jadi, buat kamu yang mengisi ini, ada baiknya mulai dibiasakan untuk baca aturan pakai. Ini dalam segala hal. Saya selalu encourage kamu untuk baca manual book, terus habis itu termasuk ini. Apa saja hak dan kewajiban kamu saat membeli sebuah produk yang berhubungan dengan garansi nantinya. Nah, sekarang saya pengen cerita pengalaman pribadi dulu. Jadi, saya udah banyak banget ngeklaim garansi dari Asus, Gigabyte, Western Digital, Seasonic Corsair, Pulsar, banyak lah. Dan, experience-nya juga bermacam-macam. Ada sebagian besar diterima, tapi ada juga yang ditolak. Dimana saat ditolak, ini saya udah tau nih, apa namanya, aturan mainnya seperti apa. Jadi, waktu ditolak, saya tanya alasan penolakannya apa. Kalau memang masuk, ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Walaupun sebenarnya, itu kan bukan salah gue. Tapi memang di, klausulnya disebutin nih, misalkan, tidak boleh ada bekas terbakar, tidak boleh ada bekas korosi. Yang ternyata, di barang saya, ada bekas korosinya, dan akhirnya ditolak. Ya sudah, walaupun itu terjadi, bukan karena kesengajaan, tapi karena memang itu aturannya, ya sudah, mau diapain lagi gitu kan. Tapi ada satu kali, saya garansinya ditolak, dan ini sangat menyebalkan. Saya tahu, aturannya seperti itu, tapi, ya tetap menyebalkan ya. Saya nggak protes sih, tapi, udah cukup membuat saya, untuk nggak mau beli barang itu lagi. Di sini, sebutin merek aja nggak apa-apa, karena dari tadi Corsair, terus tadi saya sudah jebut, Gigabyte itu saya sempat ditolak, terus, tapi nggak masalah, karena memang aturannya seperti itu. Dan yang ini, saya beli barang Razer. Jadi kalau kamu lihat, ini, headset stand ini, mereknya Razer, ini barang nggak penting banget gitu kan. Dan saya saking-sakingnya, dulu saya doyan banget sama Razer, sampai barang beginian, terus, mouse bungee, itu saya beli Razer. Termasuk, terakhir, saya beli barangnya Razer, itu adalah keyboard wireless, Black Widow V3 Mini, saat pertama kali rilis. Saya suka banget sama Black Widow itu ya. Terus, saya beli dua waktu itu, dan sempat udah saya review juga di sini, habis itu saya jual satu. Nah, sisa satu nih. Yang satu, baru dipakai beberapa bulan, ternyata LED-nya, itu RGB-nya ada yang belang, dua biji belangnya. Ya, secara performance memang nggak ada masalah, tapi cukup menggabung mata. Akhirnya, saya coba tanya ke distributornya langsung, Sinex Metrodata waktu itu, dan dia bilang, bisa untuk diklaim. Terus, yaudah, saya dateng ke kantornya, yang kebetulan ada di satu kota di sini, terus, udah, konsultasi di sana, dimintain nota pembelian. yang ternyata, begitu saya buka kardusnya, nggak ada brand notanya. Terus, saya cari di rumah, juga nggak ada. Akhirnya, dia bilang, bentar, saya bantu cek dulu katanya. Dan ini adalah hal yang biasa dilakukan sama distributor. Jadi, saya ngeklaim di semua distributor yang pernah saya datengi, mereka semua minta nota pembelian. Tapi, kalau sampai nggak ada, mereka akan cek database-nya nih. Kalau ada, ya sudah, tetap akan diterima. Dan di Sinex, mereka ngecek, dan betul, barangnya adalah resmi punyanya Sinex. Bahkan saat mereka udah di cross-check ke toko, tempat mereka nge-drop barangnya ini. Dan dibilang, oh iya, barangnya memang sudah laku. Ya sudah, permasalahannya, data di sana, data pembeli namanya, dan nama saya, itu nggak sinkron. Dan di sini, saya nggak tahu nih, apakah saya belinya itu di toko yang, memang toko yang dia maksud, toko tangan pertama, atau saya beli di toko tangan kedua, atau tangan ketiga. Dan kebetulan, saya lupa tokonya namanya apa. Karena saya belinya offline, dan saya nggak hafal waktu itu di sana tokonya namanya apa. Jadi, ya sudah, akhirnya garansi nggak diterima dong, karena nggak ada nota pembelian tadi. Saya coba cek ke website-nya Razer, dan di sana memang tertulis, bahwa untuk ngeklaim garansi, harus ada nota pembelian, dan nota pembeliannya, harus dari authorized seller. Jadi, kalau kamu beli dari toko tangan kedua, dan tangan ketiga, bakal ribet banget. Karena nota dari mereka, tidak akan berlaku. Ya sudah, saya nggak protes, karena memang aturannya seperti itu. Tapi sudah cukup. Ya mau beli Razer lagi, jadi mikir berulang kali. Gimana kalau sampai nanti, satu tahun, terus notanya rusak, atau hilang, ya sudah. Akhirnya saya pilih beli yang lain, yang klaim garansinya tidak seribet itu. Dan ini yang akan membawa kita pada pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu lakukan, atau ingin kamu lakukan, di saat garansi diterima, atau ditolak? Nah, di sini bisa kita lihat, bahwa kalau garansinya diterima, itu sebagian besar, 94 persen mengatakan, yaudah lah, diem aja, mau diapain lagi kan, udah diterima gitu kan. Tapi, sebagian kecil bilang bahwa, pengen posting ke forum, biar viral. Jadi, biar distributornya ini dapat nama baik. Oke, nggak masalah. Nah, tinggal, pertanyaan terakhir nih. Apa yang terjadi, kalau garansinya ditolak? Ini yang menarik. Ini nih, jawabannya macem-macem ya. Untungnya tidak ada yang mendominasi, bre. Yang pasti, walaupun ditolak, ini 31 persen bilang, yaudah sih, diem aja kali ya. Tapi, 29 persen bilang, protes keras. Kemudian, 14 persen, protes, posting ke forum, biar viral, setelah protes keras. Tapi, yang lebih serem ini adalah, sebenarnya yang, 19 persen. Eh, kalau 19 persen, yang ini, yang, wah, berapa persen ini? Nggak kelihatan. 10 orang lah pokoknya ya. Jadi, posting ke forum, biar viral, tanpa protes sebelumnya. Wah, ini yang bahaya. Karena, tanpa kamu protes, tanpa kamu ada diskusi, dengan distributornya, kamu jadi nggak tahu, sebenarnya posisi kamu itu, salah atau benar. Jadi, kalau diviralin, dan ternyata kamu salah, bakal kelihatan bego banget, bre. Nah, sekarang kita lihat, apa aja nih? Oke. Kalau dirasa masalah gadget, sesuai persenat garansi, saya pasti ajak ngobrol lebih lanjut, soal detail kejadian, yang terjadi pada gadgetnya. Kalau ternyata hasilnya tetap tidak bisa, ya diem aja, ikhlasin aja, mungkin ada rezeki di tempat lain. Asik, ini bijak banget ya. Terus, oke, tanya apa alasannya, garansi ditolak, jika masuk akal, saya terima, jadi, oh, kalau nggak masuk akal, saya protes. Oke, tapi di sini, garis bawahi lagi, bahwa, bukan tentang logika, bukan tentang masuk akal atau nggak, tapi harus sesuai dengan aturan main, yang sudah mereka buat sendiri. Kamu harus tahu, baca aturan pakenya. Kemudian ada lagi yang bilang nih, protes keras, karena seringkali, pihak distributor udah kayak Tuhan, omongannya nggak bisa dibantah, kalau dibilang nggak bisa klaim, ya udah titik, mau pakai alasan apapun, tetap nggak bisa. Emang terkadang harus viral dulu, atau punya kenalan orang dalam, baru bisa diproses. Oke, gue pengalaman sendiri sama VGA Asus, barang baru buka box, cacat produksi, pas klaim malah kekah di servis, bukan ganti unit. Setelah hubungi orang sana sini, baru diganti unit baru. Ya, ini adalah masuk bagian, belum viral sih, tapi lebih tepatnya bernegosiasi, walaupun harus lewat orang lain. Dan ini adalah, satu hal yang memang sangat perlu dilakukan, dan saran saya adalah, jangan pakai emosi. Jadi di saat, dari awal kamu klaim garansi, dengan kata-kata yang sopan aja. Karena begitu kamu mengeluarkan kata nggak sopan, ya musuh bicara kamu, akan langsung defense, dan akan langsung nggak respect sama kamu, dan jadi males untuk bantuin kamu. Terus, ini ada satu lagi, cerita lumayan panjang. Buset, ada banyaknya banget ya. Ini aja deh. Ngeklaim, garansi monitor Lenovo. Partnernya tidak ada yang tahu, sampai saya nekat datang ke SQ Lenovo, namun tetap tidak ada hasilnya. Saya juga minta bantuan GTID, buset. Oke, minta bantuan Elwin, untuk porot masalah ini. Namun karena saking keselnya, dan nggak sabar, saya coba untuk posting IG story. Jadi, oke. Akhirnya setelah minta tolong GTID, dan nggak sabar hasilnya, di posting ke IG, baru akhirnya ada respon gitu ya. Jadi, harus diviralin dulu, baru ada respon. Ya, mungkin untuk beberapa kasus, ini bisa untuk mendorong, mempercepat prosesnya. Tapi, sekali lagi, jangan lupa, kalau posisinya ternyata kamu yang salah, ya mau nggak mau, kamu harus ikut dengan aturannya. Jangan sampai terlanjur viral, ternyata kamu yang kelihatan bego. Yap, itu tadi pembahasan sharing pengalaman, claim garansi, yang ternyata lumayan banyak dinamikanya ya. Jadi, buat kamu yang mengalami kerusakan komponen, tenang aja, ada banyak cara untuk kamu bisa claim garansi. Jadi, di sini tadi, bisa lewat toko tempat kamu beli, bisa langsung datang ke distributor, kalau kamu tahu, bisa dikirim lewat kurir. Tapi, yang pasti, kalau mau cari cara yang paling efektif, datang ke distributor adalah cara yang paling enak. Karena, langsung, nggak usah pakai perantara gitu kan ya. Dan biasanya, kalau dari distributor itu, kalau kamu langsung datang ke kantornya, walaupun dia harus nyirim ke tempat lain, free ongkir biasanya. Tapi, kalau dari toko, kirim ke distributor, itu ongkir kita yang tanggung. Ya, iyalah, sama seperti kalau kita nyirim sendiri ke distributor. Ya, kurang lebih kayak gitu lah ya. Jadi, kamu mau pilih yang mana, bebas aja. Nggak usah takut, kalau pengen tahu lebih detail tentang cara claim garansi, setiap distributor dan setiap brand punya kebijakan yang berbeda. Jadi, kamu, kalau bisa sih, nggak usah tanya ke forum, nggak usah tanya ke orang lain, tapi langsung tanya ke yang bersangkutan. Entah buka ke website resminya, entah tanya langsung ke distributornya. Jadi, biasanya, kalau kamu tanya ke toko, akan dikasih kontak distributornya. Atau, kamu bisa buka Google, ketemulah nanti distributornya apa, pegang brand apa, itu ada, nomor telepon ada, nomor WA ada, silahkan hubungi, dan tanya langsung sama mereka. Dan, satu hal yang saya ingetin, baca aturan pakai. Kamu harus tahu persyaratan apa, dan kondisi apa yang membuat garansi yang akan ditolak. Jadi, jangan sampai kamu ditolak klaimnya, terus kamu nggak terima, viral, dan akhirnya kelihatan beko sendiri. Oh iya, sebelum saya tutup, buat mas Nyal Mutek, ini selamat, kamu udah berhasil dapet satu hadiah spesial, hadiah apa ya, partisipasi dari Tekan Tips, dan kamu bisa konfirmasi ke IG-nya Tekan Tips, kirim DM, ini ada di bawah, kamu langsung klik aja di situ, eh nggak klik sih, ketik manual kayaknya ya. Dan, udah, itu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya.